Pemirsa bagi Anda, penggemar makanan pedas, menu makanan khas Banyuwangi Jawa Timur yang satu ini patut menjadi pilihan. Namanya nasi tempong. Disebut demikian karena kuliner khas kota Gandrung yang berada di ujung paling timur Pulau Jawa ini menyajikan sambal yang super pedas. Seperti apa nasi tempong ini? Berikut liputannya. Menemukan kuliner nasi tempong di Banyuwangi sangat mudah. Hampir setiap sudut kota terdapat warung yang menyajikan menu khas super pedas itu. Tak lengkap rasanya bila singgah di kota Gandrung Banyuwangi belum menikmati sajian khas nasi tempong. Salah satu warung nasi tempong bahna, warung yang berada di Jalan Hayamuruk, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, kota ini selalu tak sepi dari pelanggan. Warung yang buka mulai pukul 4 sore ini selalu ramai pembeli yang datang dari berbagai sudut kota ujung timur Pulau Jawa. Umumnya para pelanggan ketagihan dengan rasanya yang super pedas. Andalan menu nasi tempong terletak pada sambelnya. Dalam satu takaran membuat sambel, butuh berbagai bahan diantaranya cabai rawit, garam, gula, ranti, dan terasi. Sebelum sambel dihaluskan menggunakan cobek, bahan cabai bercampur terasi yang telah digiling halus kemudian dicampur menjadi satu sebelum akhirnya dihaluskan hingga rata. Jadilah sambel super pedas khas Banyuwangi. Ramainya pengunjung biasanya pada malam hari, para pelanggan rela antri untuk mendapat sajian super pedas nasi tempong. Penyajiannya pun ada tata caranya, setelah mengambil nasi beserta sayur rebus seperti sayur bayam dan mentimun, barulah dibubuhi sambel hingga meresap ke dalam nasi. Karena super pedas itulah menu yang satu ini disebut nasi tempong, yang berarti penikmat kuliner ini serasa ditampar hingga bercucuran keringat. Pelanggan nasi tempong tak hanya datang dari dalam kota Banyuwangi, namun juga dari berbagai daerah lain. Misalnya, Bianca Rosa, warga asal Surabaya, sengaja menyempatkan mampir ke warung sederhana ini untuk menikmati nasi tempong bersama keluarga. Pelanggan hanya menyiapkan kocek antara 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah untuk tiap porsinya. Pelanggan pun bisa memilih lauk yang ingin disamtapnya. Masakan nasi Banyuwangi, nasi tempong. Ya, habis makan rasanya kayak habis ditampar gitu. Pedasnya kan ini, pedas banget. Setiap malam warung Bohna tak pernah sepi pelanggan. Warung nasi tempong berawal dari ide pemiliknya yang bernama Asli Rahna, sudah 25 tahun lamanya nasi tempong setia menyajikan kepada pelanggan. Dalam sehari, Bohna bisa menghabiskan beras 75 kg dengan omset sekitar 4 juta rupiah. Pelanggan yang datang dari berbagai daerah membuat warung miliknya selalu mendapatkan hasil yang tinggi. Rata-rata pengunjung berkisar 100 hingga 150 pelanggan yang bisa dipastikan setiap hari menikmati aroma pedas khas nasi tempong. Jual 5 tahun. Saya dulu jualan 200 sekitar rupiah. Iya, iya, pertama. Sekarang 5 ribu biasa, kalau pakai telur 7 ribu, pakai ayam 10 ribu. Nah, Anda tertarik untuk mencoba nasi tempong? Eris Sutomo, kontributor Berita 1, Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!